Agar selalu siap saat menangani jenazah warga terpapar COVID-19, MTA Perwakilan Gurobokan Jawa Tengah menggelar pelatihan pemulasaraan jenazah bagi SAR, Satgas, dan Relawan. Pelatihan ini berlangsung pada ahad 15 Agustus lalu di gedung MTA Cabang Virosari, Desa Kunden, Kecamatan Virosari, Kabupaten Gurobokan. Kegiatan diawali dengan senam pagi yang dipimpin oleh Wakil Ketua MTA Perwakilan Gurobokan. Menurut Ketua MTA Cabang Toroh yang sekaligus menjadi pemandu kegiatan, pelatihan ini bertujuan untuk mengantisipasi apabila dibutuhkan dalam pemulasaraan jenazah COVID-19 di lingkungan warga MTA maupun masyarakat sekitar. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi apabila kami dibutuhkan di lingkungan warga masyarakat seluruh Al-Quran ataupun warga sekitar dalam melaksanakan pemulasaran COVID-19 ini. Seluruh peserta diberikan materi dan praktek langsung, mulai dari cara memakai dan melepas baju alat pelindung diri, cara menangani jenazah COVID-19, serta cara menurunkan peti jenazah ke liang lahat. Setelah pelatihan ini, diharapkan setiap peserta bisa menyampaikan ilmu di cabang masing-masing dan mempraktekannya. Kontributor Gerobokan Jawa Tengah, Firda Diarahmana, melaporkan. Terima kasih telah menonton!